Selamat pagi menjelang siang, Pemirsa Banjaran Masin Post Group kembali bersuah bersama saya, Rorya Porter Banjaran Masin Post. Saat ini saya berada di ruang belajar, Madrasah Ipidaiya Swasta Hidayatullah di Desa Handel Lampuan Amas, Kecamatan Puyi Makmur, Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan yang ngeroboh pada Sabtu siang kemarin. Dan inilah kondisi penampakannya, Pemirsa. Ruangan ini ditempati 4 kelas, yaitu kelas 1A, 1B, 3A, dan 3B. Nah ini diroboh pada Sabtu siang kemarin, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Ini bagian dindingnya bisa rontoh, maaf ya, runtuh ini dia. Nah ini sampai ke atas. Nah itu, pangkaian besinya ya, habis sama sekali ya, runtuh. Ini juga lantai, kemudian juga ambruk. Saya berhubung kepada Anda, inilah ruang belajar di Madrasah Ipidaiya Hidayatullah di Desa Handel Lampuan Amas, Kecamatan Puyi Makmur, Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Beruntung pada saat itu ya, ruangan sidang lembut dan kosong, sehingga tidak terjadi korban. Para pengajar di Madrasah Ipidaiya Swasta, Sidatullah ini. Seperti yang Anda lihat ya, ambil saya ini, lantainya ya, itu, ini apa namanya, panggung gitu ya. Kemudian teruntuh, sini kondisinya, bagian bawahnya. Nah ini, penampakannya hampir saya ya. Otomatis, karena kondisi ruang seperti ini, maka empat kelas, yang ada kelas 1A, 1B, dan 3B, tidak bisa belajar di ruangan. Karena juga ruangan gedung-gedung yang ada di Madrasah ini juga terbatas, sehingga sementara waktu informasi dari kepad sekolah adalah belajar dari rumah. Dan kebetulan, musim ulangan juga telah selesai, sehingga memang sementara ini untuk aktivitas kegiatan belajar, mengajar juga, sudah agak longgar. Kemudian kita akan coba wawancara dengan kepala sekolah Miss Hidayatullah ini, untuk menurut lebih jelas terkait insiden ini. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak. Ini bisa di jelaskan, Pak, kapan kejadiannya, Pak? Kejadiannya hari Sabtu, Pak. Jam berapa? Jam 12, sekitar jam 12. Waktu itu ruangan ini kosong atau sedang belajar? Waktu itu ruangan ini kosong atau sedang belajar? Kosong, Pak. Kosong, Pak, ya. Terakhir digunakan? Hari Jumat. Jumat. Hari Jumat. Terakhir di Sabtu diluburkan. Kalau diluburkan itu karena apakah sudah ada tanda-tanda? Tanda. Memang? Sudah ada beberapa hal itu, Pak. Apanya apa itu, Pak? Hari Jumat itu yang ketahuan mulai agak. Bugur. Bagian dinding batannya ini, ini kan ini batas. Di sini siswa kan ini. Di sini siswa kan ini bujian-bujian siswanya. Ini bujian siswa ini, ini rendang kanan. Ini, Pak, sekitar tahun berapa ya, Pak? Kira-kira seingat pian apa namanya dibangun lah. Yang inilah? Iya. 2005, perang lebih 2005. Yang ini kalau, Pak? Ini, ini, ini. Ini, ini, ini. Ini, ini. Paget-paget. 2005 ya, Pak? Sekitar 2005. 2005. Sekitar 2005. Terus, ini, berarti ini ada berapa kelas, Pak, yang terdampak ini? Kalau kelasnya? Kelas 1A, 1B. 1A, 1B. Terus, kelas 3. 3A. 3B. 3B. Oke. Berapa, Pak? Sementara? Ada 4 yang terdampak. Terus, gimana, Pak, kalau gitu, mereka ini untuk belajarnya yang terdampak ini? Untuk sementara ini, ya, kita liburkan yang ruangan yang ini. Oke, belajar di rumah saja itu sementara. Gak ada ruang lain yang bisa digunakan, ya? Kalau orang lain, kan, ada satu ruangan, cuma karena ini empatan, ini kan, jadi semuanya aja di anak-anak. Jadi, kalau toh pun bisa dimanfaatkan ruang lain, cuma satu kelas mungkin, ya? Satu saja, ya. Jadi, tetap nggak, apa, yang lainnya nggak bisa juga, Pak, ya? Iya, nggak bisa, Pak. Berarti, tapi hari ini masuk, Pak, yang kelas yang terdampak, yang kelas 1A, 1B. Diliburkan, ya? Yang kelas. Karena batas Senin, kenapa, turunan-kanakan sudah dari awal kemarin, dari hari Sabtu diliburkan, kan? Kena pihan turunan, kena hari Senin, kena, Senin dubi. Senin nanti, ya? Iya. Terus, ini kira-kira gimana, Pak, dari hilangkah pihak Madrasah ini, menikapi kondisi seperti ini, ya? Kami sementara ini, hari ini mau rapat dulu sama ketua yayasan, komiti, dan semua diwan guru, dan orang tua siswa, misalnya, lah, juga. Hari ini, kan ke Sabtu, Sabtu kan ibur. Iya. Anung, ini hari ini, Senin, insya Allah, kita rapat. Senin petang, hari ini, hari ini, ya? Iya, ini, memambahkan masalah ini. Oh, iya. Kira-kira ini, Pak, harapan pihan bagaimana, Pak, harapannya, Pak? Harapan kami, ini mudah-mudahan, Pak, khususnya, kan, supaya dapat belajar lagi, lah, gitu, nah? Yang aman, gitu, nah? Yang ini. Mungkin maksudnya, memohon... Memohon, anu, ya, gitu, lah? Bantuan. Bantuan dari pihak manapun. Pihak manapun, supaya dapat, anu, terus belajar-belajar, aman, lah. Yang ini, belajar-belajar. Ini berapa, Pak, jumlah murid di sini semuanya? 181. Pian, Pak Sarbani, ya? Iya. Kepala... Kepala ini, Miss Hidayatullah, ini. Di siapa, Pak? Desa Labuan, Amas, Kecamatan, Bumi Makmur, Bapak dan Allah, Pak, ya? Aulat dan Tanah Lahung. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Demikian tadi, memirsa penjelasan dari Pak Sarbani. Kepala Miss Hidayatullah di Desa Handi Labuan, Amas, Kecamatan, Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan yang hari ini tadi merencanakan akan mengelerapat ya dengan Komite Balimur dan Yayasan dan Tangan Turang Tua untuk membahas bersama-sama tentang masalah ini karena ini juga tentunya jadi masalah yang cukup signifikan karena ada empat kelas yang terdampak yang di kelas 1A, 1B, 3A, dan 3B. Memang ada satu ruangan, ruang seberguna di depan sana yang mungkin bisa digunakan ya tapi itu juga toh pun bisa hanya bisa menambung satu kelas sehingga diinformasikan tadi, diliburkan semuanya dan belajar di rumah. Pemirsa, demikian pantauan bersama saya melihat dekat gedung kelas ya yang meroboh dindingnya, dinding penyekatnya dan lantainya. Terima kasih atas kebersamaan Anda bagi Anda yang barangkali ingin melihat dari dekat kalangan dermawan juga bisa ke tempat ini barangkali untuk turun bantu agar siswa di MIS ini bisa kembali belajar secara normal seperti biasa. Selamat siang, selamat beraktif kita kembali. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia